waaah kenapa di pukul efek terlalu kaget ya nyaho, halo guys, balik lagi sama aku aaah video video kali ini, aku bakal break sendasi gantung lagi guys dan video kali ini kita bakal ngelanjutin ceritanya si Serena yang akhirnya ikut study tour ya setelah dia menggaloi selama seharian karena gak diajak, akhirnya dapet izin juga ya terimakasih rata-rak oke ceritanya belum apa-apa lagi let's go, oke kita mulai kalian guys, kita play gampang lo jalan gas besok lah ya, udah mepet ya oh iya mereka mau ini ya nanti bareng aja kita oke di supermarket bisa dilihat ya tingkat semangat dan niat kita nih sampai pulang sekolah langsung jalan enggak sih enggak sih sebenernya sekarang aku lagi mager bolak balik rumahmu jadi mending sekalian aja oh gitu rupanya ternyata ya Ser, aku pengen nanya sesuatu boleh gak sih? iya tanya aja bah mau tanya apa sih kok kayak serius betul enggak bah, aku kepo aja soalnya baru tahu kakaknya rata-rake mana orangnya? oh iya iya aku juga penasaran enggak juga, kakaknya lebih santai orangnya friendly gitu kalau udah kenal deket kalau belum kenal betul gimana? mungkin first impression bakal kayak you take tugas-tugas gimana gitu tapi sebenernya enggak kok orangnya asik aku enggak pernah liat deh jadi penasaran bah iya weh oh iya kau liat aja tok toknya dia tok tokers tuh harusnya udah pernah lewat FVP mu sih tapi mungkin kaunya aja yang enggak tahu hah iya kak ya yang mana akunnya? mau liat bah? ini namun coba kau scroll aja oh kayaknya pernah lewat di beranda aku bah nih enggak sih enggak pernah nonton aku eh ini yang pakai masker kok kayak kau ser oh iya emang oh iya emang aku males mbak kalau ditahu orang nanti ribet urusan kayak eh kau temannya si ini ya aduh gak tenang nanti hidupku makanya aku pakai masker wih keren rupanya akrab ya kalian udah mau nanti aja tuh kita lanjut belanja dulu nih iya emang iya gue penasaran pengen liat kalau kami tas plastik tas kervas kardus karung petback channel handbag tior atau backpack rada kak puset trendetnya oke tas plastiknya 5 ribu ya eh emang selamat? mau beli beli jualmu kita kak icak topasnya pernah beli disini loh kak enggak enggak lain kali aja ya sekalian papi kloti plus saham perusahaannya kak nanggung banget nih belanjaannya oh enggak mbak belanja banget yang ditawarin mau beli pulsa juga enggak kak hokaknya kita pernah beli pulsa disini juga loh jelas oh enggak mbak kalau beli pulsa disini gak disapai iphone kak ini supermarket kayak kantong Doraemonnya semua semua ada iya disini kami memandingkan kenyamanan konsumen kak jadi semua kebutuhan harus ada udah cepetan mbak totalnya semua berapa jadinya kok pengen cepet-cepet sih kak kalau mau cepet pulang ke rumah disini kita juga ada dua rumah fasilitas lengkap AC kamar mandi dalam kolam roto ini apaan coba ya kolam ikan mbak gak lama kulitnya dicablok t-rex tuh kebanyakan promosi iya aduh mau bayar aja ribetnya pusing mbak kita dibuatnya eh ingat dua hari lagi dah jalan kita siap-siap jangan sampai ada yang ketinggalan oh iya sip-sip tenang aja oke akhirnya aduh katanya kenapa kaya gerah betul nih ya itulah kau banyak dosa kita abis yang mana nih naik tayu gak kita bukan yang kita naik truk ih kalo tau gitu mending naik pesawat aja kita eh gak kau liat kak tubis di depan pejejer itulah sudah kita naikin eh kenapa sih disitu kaya rame betul disitu kan kelas kepintaran tau lah ya mereka anak hits banyak fansnya waduh sampe gitu ya tapi ku liat diorang kaya santui nanggepinnya bisa gitu ya kalo aku panik sudah tuh mana satu yang mau ku jawab dulu mana yang mau ku tanda tanganin tanda tangan ini jidatnya sekalian boleh lah dah biasa coba ku tanya si cantika mantannya ada berapa berapa emang kayaknya banyak nih hah oma oma gah ya sana sana sayos kenapa jadi dirinya ya oma gah liutin oh iya sebenernya kalo diliat dia tuh cocok masuk kelas kepintaran tuh mon kayaknya efek di kelas hutan jadi gak tersorot coba aja di kelas itu pasti banyak juga fansmu tuh kenapa aku cocok di kelas sana apa aku secakep anak kelas itu iya bah mon kau rajin juga anaknya gak mesti juga masuk kelas hutan kan makasih loh tapi jujur aja Sarah dorang cakep-cakep semua gak sih iya dikira mataku rabun nih semuanya sama yang disana tuh hah siapa kenapa dikira efek terlalu kaget ya efeknya serennya jelek banget balai lonceng anjir i can't scratch the way i can't scratch the way i'll be in the inside ah asal gak sir kau nih kenapa begitu loh orang dia yang tiba-tiba disitu sejak apa coba dia disitu siapa yang gak kaget coba 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 liat itu dia gak apa-apa kah eh gencana gencana gak apa-apa gak apa-apa ya berdarah kayaknya berdarah weh sir itu hah mana eh maaf reflect gak sengaja sumpah gak apa-apa lu ke dikit aja kok dikit apanya darahmu banyak itu wah kasar banget karena gosip lah serena nih ser udah bawa kuka ais cepet sebelum gua kena masalah lagi detik itu juga gua tuh udah mau mati loh kayak udah oh my god udah mau mati ini kayak gini jadi badan lu jantung deg-degan perut dingin tangan kaki semua ya iya iya udah kayak jelek banget ya biling ya kan gosip baru lah ini serena baik oh katanya tanggal 13 kemarin ada meteor tapi kok aku gak liat ya kenapa gak pas tanggal 17 aja sih emang bisa request siapa tau bisa kan coba aja dulu woi lari ada meteor beneran eh eh kenapa nih suara apa tuh tadi kebom liat keluar yuk kayaknya di lapangan deh jatuhnya oh iya dong bintang apakah ini yang namanya mimi peri bukan aduh 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 encok celah mendarat nih kayaknya ah bisa ngomong woi bisa ngomong alien nih pasti alien bukan mba nih alien kan cuma ada di Amerika nggak gitu dong bukan ya iyalah udah liat bentukku kayak peter gini katanya kalo bintang jatuh bisa ngabulin permintaan aku mah minta sesuatu bah sebenernya aku magur tapi yaudah deh tapi sebelum itu ada tantangan perlombaan yang harus dilalui siapa yang menang akan bukabulkan permintaannya semeriwing 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 ini kenapa ada biawak apa nih kok biawak aduh panco sama biawak kita bukan tapi kalian harus menangkap biawak yang ada di arena sana yang berhasil menangkap biawak paling banyak itu memenangnya oke lah gas ini lomba macam apa nangke biawak baiklah semuanya udah siap-siap lomba akan dimulai dalam hitungan ketiga biasa kayak lele wak 1 2 3 yeay kita lihat bagaimana cara mereka untuk menangkap biawak-biawak ini dan apakah mereka akan berhasil di sebelah sini ada yang menggunakan jurus negosiasi ayo kita nego dulu aku bakal kasih kau ayam untuk makan sebulan kalau kau mau ditangkap lagian abis ku tangkap kau nggak dibunuh kok itu kan cuma pura-pura aja kita kerjasama nih saling menguntungkan dia menerapkan jiwa-jiwa pengusahaannya dalam menangkap biawak ini pemirsa jadi kalau sebagai biawak harus tahu apa itu simbiosis mutualisme oke deal deal ya deal dong serena ini ketepak banget deh weh biawak apa nih eh bukan dong bang tenang dulu bang ini bisa kita bicarakan baik-baik nggak gini caranya sepertinya ini tampak agak sengit pemirsa kita lihat apakah dia bisa menangkap biawak dengan skin elite ini udahlah senangkan diri aja ini demi kebaikan kita bersama ya sesungguhnya berkelahi gini cuma bikin penyakit ternyata kawan kita satu ini menggunakan suama dojutsu tapi apakah bisa mengingat biawak satu ini adalah golongan elite eh eh tunggu dulu emosian betul ini biawak ah tolong hasil akhirnya gugur gula digunakannya katap sepertinya disini ada yang cukup menarik dilihat-lihat dari tampilannya sepertinya anak ini punya beberapa kesamaan dan ikatan batin dengan biawak iya Jadi ayo kita menangkan tantangan ini Wak Wah ini sudah terverifikasi Idaman kebun binatang Benar Duh besti bak kita nih Kan thank you ya bro Sedangkan di sebelah sini justru dia yang mau ditangkap biawak Bagaimana ceritanya ini Baiklah waktunya sudah sisa sedikit Tiga Dua Satu Waktunya habis Jawaknya sudah ditangkap silahkan dibawa ke depan Sekarang waktunya pengumuman Siapakah yang menangkap biawak paling banyak Pemenangnya adalah Selamat kepada Serena Dengan total tangkapan sebanyak 10 biawak Banyak bener Mari kita beri tepuk tangannya Aku ucapan selamat dan silahkan menyebutkan satu permohonan Permohonannya yang wajar-wajar aja ya Jangan di luar nastar Ih pelitnya Satu permohonan aja ya Kalau gitu aku mau minta seribu permintaan Pintar juga otakmu ya Iya ya boleh lah Oke sekarang kau sudah punya seribu permintaan Mulai dari yang pertama aku pengen jadi tinggi Yang kedua aku mau jadi pengangguran kaya raya Terus yang tersinggalkan Gaya admin satu permintaan 10 juta Kok bisa ada gitu Bisa-bisa ya kayak gitu Oke guys videonya udah habis ya Serena parah sih Refrengnya tuh nonjok rata-raku hampir berdarah Dan ini bakal jadi gosip bari ya Serena juga dalam hatinya sudah ketar-ketir Beli selesai Dan jumlah bar-bar mau dikurangi ya Oke sampai jumpa di video Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.